Komet C2002 E3 ZTF akan melintas dekat bumi. Komet ini hanya melintas sekali seumur hidup loh, karena bentuk orbitnya yang hiperbola. Hmm, apa maksudnya ya? Artinya terdapat dua titik lenyap yang letaknya berada pada jarak tak terhingga. Jadi jangan sampai terlewat kan teman-teman? Untuk lebih mengenal tentang komet ini, kita cari tahu info lengkapnya yuk! Komet C2002 E3 ZTF diperkirakan akan melintas dekat bumi pada 2 Februari 2023 pukul 00.32 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 01.32 waktu Indonesia Tengah atau pukul 02.32 waktu Indonesia bagian Timur dengan jarak 42.472.000 km dari bumi. Nama ZTF sendiri merupakan singkatan dari Zwicky Transient Facility. ZTF adalah sebuah fasilitas pengamatan astronomis di Observatorium Palomar, California, Amerika Serikat. Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Teman-teman sudah bisa menyaksikan komet ini di Indonesia sejak tanggal 1 Februari pukul 18.30 hingga 2 Februari pukul 2.30 waktu setempat. Untuk dapat melihat komet C2002 E3 ZTF, cobalah teman-teman cari tempat yang bebas dari polusi cahaya teman-teman. Medan dengan pandangan bebas dan kondisi cuaca yang cerah. Dilansir dari Kompas.com, komet diketahui sudah terbentuk sejak lebih dari 4,5 miliar tahun yang lalu. Wow, lama sekali ya. Nah, istilah komet sendiri berasal dari bahasa Latin dan Yunani teman-teman, yakni Kometa atau Kometes, yang berarti berambut panjang. Dilansir dari NASA, seperti planet lainnya, komet juga berbentuk bulat dan mengitari matahari lho. Nah, komet sendiri sering disebut sebagai bintang berekor. Apa alasannya ya? Komet dijuluki sebagai bintang berekor karena terlihat dari bentuknya yang memanjang menyerupai ekor. Komet berupa gas pijar dengan garis edar yang berbeda-beda. Beberapa komet menempuh jarak lebih jauh di ruang angkasa daripada planet. Bahkan beberapa komet membutuhkan ribuan tahun untuk menyelesaikan satu kali mengorbit matahari. Komet terdiri dari sekumpulan debu yang membeku ketika berada jauh dari matahari. Ketika mendekati matahari, komet akan memanas. Es, gas, dan debu yang membentuknya meleleh dan menguap membentuk ekor. Inilah mengapa komet sering disebut sebagai bintang berekor. Ekor komet terlihat memanjang dan selalu menjauhi matahari karena angin yang ada di matahari. Angin matahari ini membuat material penyusun komet menguap dan membawanya ke arah luar. Persis seperti rambut yang tertiup angin. Komet dapat dilihat ketika masih jauh dari matahari, teman-teman. Nah, bagian pertama yang bisa dilihat adalah inti komet. Komet terlihat memiliki cahaya karena adanya gesekan-gesekan atom di udara. Dilansir dari kompas.com, ada jutaan komet yang mengitari matahari. Namun, baru sekitar 3.634 saja yang diketahui. Sebagian komet ini berada di sabuk Kuiper dan sebagian besar lagi di bagian terluar tata surya yakni awan Oort. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis komet. Dikutip dari buku Bintang dan Planet karya Karl Stott, komet dibedakan menjadi dua jenis. Antara lain, pertama, komet berekor panjang. Komet berekor panjang adalah komet yang memiliki lintasan sangat jauh dan melewati daerah yang sangat dingin di ruang angkasa. Saat mendekati matahari, komet ini akan melepaskan gas dan membentuk koma dan ekor komet dengan ukuran yang sangat panjang. Nah, yang kedua, komet berekor pendek. Komet berekor pendek memiliki garis lintas yang sangat pendek dan memiliki kesempatan yang sedikit untuk menyerap gas. Ketika mendekati matahari, komet melepaskan gas yang sangat sedikit sehingga koma dan ekornya juga sangat pendek. Nah, itulah alasan mengapa komet disebut sebagai bintang berekor. Bila teman-teman bisa menyaksikan komet C2002-E3 ZTF ini melintas, jangan lupa untuk mengabadikannya ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo. Yuk! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax